PEMBICARA 1 Atau kita murtad atau kafir sehingga sama-sama dengan mereka di neraka Atau mereka sesatkan kita lalu dengan mereka juga kita nanti di neraka Atau mereka buat amalan-amalan kita menjadi batal semuanya Sehingga kita adalah orang yang merugi dan menyesal Atau mereka jadikan umur kita sia-sia Dengan hal-hal yang banyak melalaikan Atau mereka buat sakit fisik kita, penyakitan Dimurtad kan gak bisa Dibuat sesat gak mempan Dibuat batal amal gak bisa Umur juga terjaga Maka target berikutnya adalah sakiti fisiknya Sehingga kita menjadi penyakitan Padahal kita orang soleh Kita adalah orang yang bertakwa Tapi kita sakit-sakitan Nabi Muhammad saja Sekelas Nabi Muhammad Sakit dibuat oleh setan Dengan sihir Yang dikirimkan oleh dukun Setan yang bekerja Rasulullah menderita Nabi Ayub juga sakit fisiknya Sakit secara fisik Atau dibuatnya kita berubah mental Menjadi gila Dibuatnya kita berubah mental Menjadi tidak stabil emosi Atau memiliki kecenderungan Yang berbahaya Salah satunya Ingin mengakhiri hidup Dengan cara bunuh diri Ini jelas Adalah makar syetan Kepada kita Berikutnya Yang keenam Upaya syetan berikutnya adalah Membuat kita Menderita Caranya Buat manusia Menderita Bagaimana caranya Yaitu Satu Miskinkan mereka Jadi coba lihat Baik syetan jin atau syetan manusia Punya misi Memiskinkan kita Syetan jin dan syetan manusia Sama Bagaimana kita hidup di dunia ini Jangan sampai Kaya Jangan sampai kita di dunia Senang dan bahagia Dibuatnya kita miskin Kemudian Dua Jajah mereka Para penjajah Di muka bumi Jelas itulah setan Setan manusia Dengan dijajah Kita pun menderita Kemerdekaan hidup kita dirampas Kemerdekaan kita Menjalankan syariat Juga terbatasi Terbatasi Dan bahkan dihalang-halangi Jajah Kalau bisa yang ketiga Tangkap Siksa Ini kerjaan setan Baik syetan jin dan syetan manusia Tangkap dan syeksa Pernah dengar gak Orang-orang yang hilang di hutan Itu ditangkap syetan Disiksa Kemudian pas kembali Sudah tidak lagi Sudah tidak lagi Stabil Maka ini adalah Kerjaan daripada setan Begitu juga Setan manusia Dituduh yang tidak-tidak Lalu ditangkap Lalu kita disiksa Lihat setannya Basar Asad Banyak sekali Kau muslimin yang mereka Tangkap-tangkapi Dan mereka siksa Sampai ke tingkat Mereka Bunuh Bunuh Walaupun gelar kita Adalah syahid Di sisi Allah Tapi bagi setan Menurut setan Dia sudah menang Menurut setan Dia sudah Mendapatkan Balas dendamnya Begitu sakit hatinya Mereka kepada kita Nah saudara-saudaraku Ini kerjaan setan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kerjaan setan Seluruhnya ini Bagaimana kita Untuk bisa menaklukkan Makhluk ini Tidak ada jalan Kalau setan Jin Perangi Syetan manusia Perangi Allah berjanji Siapapun yang Memerangi setan Allah janji Allah akan menangkan Manusia itu Orang beriman Tetapi syaratnya Memerangi setan Harus dengan jalan Yang telah Allah tunjukkan Contoh Bagaimana cara Mengalahkan setan Dari bangsa jin Salah satu contoh Rasul bersabda Wasalah kamu Dengan puasa Kamu telah Mempersempit Jalur jalannya setan Di tubuh kamu Yang kedua Jika kamu emosi Gata Rasulullah Tahan emosi kamu Maka kamu telah Mematah-matahkan Maka kamu telah Melumpuhkan Syetan Yang selama ini Menguasai kamu Kita tidak nampak Tapi syetan itu Telah patah-patah Syetan itu telah Kita buat lumpuh Kenapa? Karena kita akan emosi Kita tahan emosi kita Dengan cara itu Syetan telah dikalahkan Jadi ada petunjuk-petunjuknya Bagaimana cara Syetan tersiksa Dan bisa dikalahkan Oleh kita Rasulullah Sesalam yang mengajarkannya Apalagi kalau kita Mengamalkan sunnah Yang sederhana saja Kita kalau sholat Kita gerak-gerakkan Jari telunjuk kita Tahu tidak Bapak Ibu? Banyak orang awam Bertanya-tanya Apalah ini Gerak-gerakkan telunjuk Mengganggu kita saja Orang yang kiri kanan Keterganggu Kita gerak-gerakkan telunjuk Ternyata Rasulullah S.A.W. bersabda Menggerak-gerakkan Jari telunjuk Waktu tahian akhir Ini sangat menyiksa Dan menyakitkan Bagi syetan Tersiksa mereka Bagaimana kualitas Tersiksanya Kata Rasulullah Bagaikan mereka Ditusuk-tusuk Oleh besi yang Tajam dan panas Dengan menggerak-gerakkan Begitu Hanya saja Kalau ini kita buat Di kelayak umum Yang awam Memang mereka terganggu Pak Jadi jangan dibuat Di tengah-tengah orang Yang tidak mengerti Dibuat begini Ada yang malah Dipegang tangannya Hei Terganggu Itu terjadi loh Pak Jadi tidak usah dibuat Kalau di kelayak Orang yang awam Tapi di tempat-tempat Di masjid-masjid Yang sudah terdidik Yang sudah masjid-masjid Pengajian Apa-apa Orang sudah paham Itu memang ada Sunnahnya Ini contoh Bagaimana cara kita Membalas Menyakiti Memerangi Siapa Yang menjadi lawan Sujati kita Yaitu syetan Yang terlaknat Demikian Dari saya Semoga Apa yang kami Sampaikan di malam hari ini Bermanfaat Buat ibu bapak Semuanya Menjelang ramadhan Untuk 1439 Hijriah ini Berjanjilah Ibu bapak semua Ramadhan Kita ke depan Untuk tahun ini Adalah Ramadhan Semuanya Islam Yang dibawa Rasulullah Bukan Islam Nusantara Bukan Islam Nusantara Tapi Islam Yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W Dan diamalkan oleh Para sahabat-sahabat Yang mulia Baik Ibu bapak Saya dikasih Lihat Bahwa terkumpul Dana Malam ini 4.444.000 Ibu bapak yang kami muliakan Saya yakin Ibu bapak disini Adalah orang-orang Yang diberi oleh Allah Kelapangan hidup Dan rezeki Maka Ibu bapak Yang kami cintai Seandainya Ibu bapak Punya Proyek Membangun rumah Suami Isteri Berdua saja Sudah bangun Sementara Ini adalah Untuk agama Allah S.W Untuk agama Allah Yang kita menabung Juga buat diri kita Saya rasa Ibu bapak Masih punya peluang Untuk menambahkan Dan ditambahkanlah lagi Saya tahu Ibu bapak semua Sudah banyak infak Kemana-mana Sudah banyak sedekah Kemana-mana Tapi Uthman bin Affan Berkata Ciri khas Orang yang paling Beruntung Dan paling bahagia Adalah Dia lupakan Masa lalunya Yang telah beramal Banyak Dan dia lihat Peluang amal soleh Di depannya Dan dia lihat Inilah amal saya Yang mudah-mudahan Yang diterima oleh Allah Mudah-mudahan Inilah amal soleh saya Yang menyelamatkan saya Sementara amal solehnya Masa lalu Dia lupa-lupakan Ini ciri khas orang Yang akan berbahagia Sementara ciri khas orang Yang menderita Dan tengsara Dia ingat-ingat Kebaikan yang sudah Ah saya sudah sedekah Untuk Palestine Ah saya sudah sedekah Untuk masjid Saya sudah Untuk pesantren Yang ini dan itu Yang ini gak usah lagi Udah cukup lah Yang sudah Maka itulah Di antara ciri orang celaka Adalah Dia ingat-ingat Kebaikan yang sudah Dia buat Dan dia menjadi lemah Untuk menambah Kebaikan baru Yang terbuka Di depan matanya Demikian ibu bapak Yang kami muliakan Minta maaf Saya katakan Saya agak sedikit Merasa aneh Komplek ini Diberi oleh Allah Kemudahan dan kelapangan Rizki Tetapi Beberapa kali Saya mencoba Untuk menggali dana Buat kepentingan Agama Allah Ini termasuk Yang sedikit Mengeluarkan Entah ada apa Minta maaf Karena di tempat-tempat Yang lain Ternyata banyak Yang ikut menyumbang Sehingga Berdirilah Gedung-gedung Dan masjid-masjid Dan sebagainya Saya yakin Ibu bapak Telah berbuat Yang terbaik Untuk agama ini 2-1-2 Saya dengar peranan Al-Falah Luar biasa 1-1-4 Saya dengar peranan Komplek Pejompongan Yang luar biasa Maka jangan Pernah berhenti Dalam membuktikan Ketaatan Dan amal soleh kita Di depan Allah S.W.T. Sampai Kita Menghembuskan Nafas terakhir kita Amin Ya Rabbul Alamin Demikianlah dari saya Wabilai taufiq Walhidayah Semoga amal soleh Yang sudah kita tabungkan Di malam hari ini Kita terima Balasannya dari sisi Allah Dengan sebaik-baiknya balasan Barakallahu fikum Wafina jami'an Nastaghfirullah Mari kita baca surat Al-Fatihah 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 Wabilai taufiq Walhidayah Semoga Allah jaga kita semua Allah pelihara Iman kita Sampai kita Mengucapkan Kalimat terakhir La ilaha Illallah Wabilai taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah